Kemudian dengan cara kalian kan ngebagi-bagiin saru, kemudian ngebagi-bagiin makanan, kemudian dengan acara-acara kayak gitu, kalian bekerja sama dengan pihak luar sana nggak sih? Alhamdulillah kemana juga dapat bantuan itu 40 pek. Oh, 40 pek saru. 40 pek sembahko. Jadi udah dikasusin gitu. Kita tinggal bagiin. Luar biasa orang-orang baik di luar sana ya. Jadi mungkin itu bisa dibilang kerjasama tapi gimana ya? Secara nggak langsung donatur-donatur itu juga menjalin kerjasama sama kita. Mungkin mereka nggak bisa ngasih secara langsung kita sebagai jembatannya. Kalian yang langsung bisa menyalurkan cari cari orang-orang mana nih yang harus kalian bantu di luar sana ya. Kemudian nih, apa namanya, setelah banyak melakukan kegiatan-kegiatan bagi makanan, kemudian acara-acara juga, ada pelajaran yang kemudian sampai saat ini kalian terapin nggak? Kalian dapatin juga dari luar sana, kemudian kalian terapin di kehidupan kalian. Kalau saya sih lebih ke, harus lebih banyak-banyak bersyukur lagi. Lebih banyak bersyukur lagi. Kalau Habib, jangan salah. Bersyukur doang. Aku tetap bersyukur dan berbagi apa yang bisa kita bagikan seperti itu. Kalau aku ini sih, lebih ke, kadang kita kan merasa udah membantu, kadang. Kadang kita merasa udah membantu misalnya dengan melakukan apa. Padahal sebenarnya membantu tuh nggak harus dengan melakukan hal-hal besar. lewat hal-hal kecil seperti, ya itu, nasi sebungkus, nasi, bahkan sebotol air minum pun, itu dari situ kita jadi apa ya, justru di situ makna memberinya tuh di situ. Jadi kadang kita lupa hal-hal, kita cuma lihat hal-hal besar aja gitu. Kita lupa sama hal-hal kecil bahwa membantu tuh bisa dimulai dari hal-hal kecil. Bahkan nggak harus dari diri kita sendiri. Misalnya, ya itu tadi karena kita dapat amanah dari donatur, kita jadi jembatan untuk menyalurkan. Nah, dari situ kita juga udah memupuk jiwa sosial kita juga. Kadang kita lupa hal-hal kecil pun bisa membuat bahagia orang dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian, apa yang ingin kalian sampaikan mungkin ke pihak pemerintah dan pihak di luar sana setelah melihat kondisi masyarakat di luar sana yang mungkin ya masih banyak yang membutuhkan, kemudian masih banyaknya orang yang belum mempunyai tempat tinggal dan sebagainya. Gimana ya, kalau aku sendiri ya? Jujur, jujur. Kalau pas penubuh bayangin kita setiap seminggu sekali, kita benar-benar berhadapan langsung sama beliau-beliau yang tunawisma dan lain-lain. Di situ tuh kita mirisnya tuh pertama, oh masih ada ya maksudnya di sekitar kita yang seperti itu. Kedua, kemana gitu? Maksudnya yang lebih berwenang tuh kemana? Kayak apakah memang sudah melakukan tindakan untuk apa ya, mungkin membantu secara langsung dari pihak-pihak di atas-atas sana, tapi mungkin beliau-beliau yang gak mau, atau memang mungkin belum merata tindakan untuk lebih memperdulikan beliau-beliau yang di luar sana gitu. Kadang kalau aku sendiri sih kayak gitu sih, kayak ngapain dan kemana dan apa gak ngeliat. Kayak sendiri. Karena bener-bener setiap hari loh mereka di situ, dan itu bertahun-tahun. Bahkan kalau kita sempat buat nanya-nanya dan beliau juga gak sungkan buat cerita tuh, mereka hidup seperti itu udah sampai 10 tahun, 15 tahun, dengan keadaan seperti itu. Kan di kota Solo yang, ya bisa dibilang Solo itu maju loh maksudnya. Gak tertinggal lah dari kota-kota lain gitu. Apa memang gak tahu atau mungkin belum cukup merata atau kenapa gak tahu? Iya bener-bener. Aku juga pernah sekali melihat ya, kemisi yang seperti itu. Ya semoga pihak berwajib atau pemerintah setempat yang melihat ini bisa memiliki solusi ya buat masyarakat-masyarakat yang mungkin ekonominya rendah dan memang butuh perhatian. Harapan kalian kedepannya untuk komunitas ini sendiri apa nih teman-teman? Kalau harapanku, semoga komunitas kecil ini bisa terus bergerak, bisa terus berjalan sampai nantilah, sampai nanti pokoknya gak tahu kapan. Tapi yang penting kita jalan terus, bergerak terus, jangan sampai berhenti. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain bisa bikin kalian bahagia juga ya. Iya. Benar-benar. Semoga juga lewat kegiatan kita tuh banyak teman-teman lain di luar sana yang juga ikut bergerak buat melakukan hal yang serupa dengan caranya mereka masing-masing dan khususnya agar beliau-beliau yang kurang diperhatikan itu bisa lebih dilihat oleh beliau-beliau yang lebih berwenang. Seperti itu sih. Bisa menjadi trigger lah buat semuanya, bisa menjadi mantik buat semuanya. biar lebih, apa ya, biar lebih segera lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.